Halo assalamualaikum ini saya bukan konten kreator atau apa ya cuma mau sedikit berbagi Hai cara install update tes 2020 head-on Liga Shopee Indonesia di sini pertama-tama kita install smokepatch ya yang 20.2.5 kalau yang udah install 22.3 ya ini kita tinggal insta yang ini aja dulu next-next terus pilih disininya ke directory page install kalian nah disini klik OK ya terus next gue nggak klik next ya ini karena udah di-install sebelumnya jadi kalian klik next saja dulu beres installnya sudah sukses biasanya kalau udah beres tuh tulisannya sukses kita tinggal copy file editnya ke folder dokumen konami e-wordball nah ini tuh nama folder ini tuh nama biasanya nama dari akun steam kalian ya gua sih pakenya disini di-save terus pas terus disini pastik itu kita pasang yang add-on juga Shopee nya oke dengan p1.5 update bulan ini update bulan ini block aja terus copy paste kan di folder paste kalian di-installasi download download paste disini paste disini sudah oh iya file editnya file edit di copy terus dipaste di folder dokumen tadi paste disini ya paste disini ya oke kalau misalkan mau ngereset ke default lagi di folder paste download ya paste disini ok kalau misalkan mau ngereset ke default lagi yang default ini copy pas ke sini lagi coach ini tuh nambah coach Robert Rennes sama Louis Mila ya yang ini nih jadi kalau mau pakai yang ini tinggal copy ke sini kalau mau ke default lagi yang default ini di copy ke sini musik tuh buat musik dari PES 2011 gitu kalau gak salah tadi aku di copy terus dipaste ke folder eFootball PES di folder downloadnya ya paste sini replace aja tivo stadion ada dua file disini persija sama timnas jadi kalau misalkan kita mau pakai yang persija kita copy ini ke sini sama kayak tadi foldernya terus replace kalau buat yang timnas sama copy sini terus replace juga disini ini tuh kayaknya cuma buat satu file aja deh kalau misalkan kita mau pakai timnas copy yang timnas kalau misalkan mau pakai yang persija kopinya yang persija kalau dua-duanya di copy kayaknya gak bakal bisa sih bakal munculnya tuh satu aja dari ini nih tergantung yang terakhir di copy yang mana siapa ya udah udah kayaknya ya udah udah nah disini gue pakai dv file list ya nah jadi urutannya kayak gini urutannya kayak gini kan ini tuh data pack ya di 1-6 urutannya kayak gini nah ini nih kayak gini kalau ini tuh file tambahan gue download iseng-iseng aja file tambahan biasa gue taro di tengah-tengah smk add sama extra gak tau ya kalau yang lain tapi biasanya ngaruh juga sih extra file extra 1 sampai 16 ininya kasih no dlc oh iya sorry ada yang keliwat disini nih cpk file nya nanti kalian pilih di folder ifotbalface download ya ifotbalface download terus cus di folder download aja klik ok kalau di kalau dv file list nya nanti di pilih yang dv file list titik bin itu adanya di folder download file ini aja di folder download sama kalau udah di checklist semua kayak ini urutannya udah kayak gini terus digenerate aja kan digenerate ok close kita coba main game nya oke oke Terima kasih. 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 Mantap. Terima kasih. 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 Ayo ini mau udah Persija... Masalah ya kemarin Persik Mantap Mantap Masalah Masalah Assalamualaikum Masalah 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 Masalah